Mau apa co? Mau camping? Kita mau camping Senang coco, senang? Gimana kalau senang? Gitu-gitu tangannya kalau senang ya Yuk kita berangkat yuk Ya guys, kita udah jalan ya Ini arahnya kita langsung dari Margasi Masuknya Soreang Ciwede ambil kanan ya Saya sering banget salah Malah ambil ke kiri, ke Cana, ke Pastor Gak salah ambil kanannya disini Yang pertama, kalau yang ke sana ke Pastor Eh, ke Pastor tuh, ke sana Nah, kalau dari orang Popo, dari mana Daerah Holly, sebanyaknya lewat Margasi sekarang Sebenarnya paling deket ke Soreang Kita berangkat nih, jam 11.45 ya Jam 11.45, jam 7, eh kurang 15 Kita lihat sampai jam berapa disana ya Perjalanannya sih kalau di GPS, lihat ya 1 jam Ongkostolnya tuh, 176 ribu Sado-nya nanti kita lihat ya, harga asik ke Soreangnya berapa Kalau di GPS sih cuma 32 kilo, 1 jam 5 menit ya Coba kita lihat ya, sampai jam berapa Nanti udah keluar tol, apa namanya? Soreang, kita video lagi ya Kita iniin lagi Kita lanjut dulu perjalanan Habis tol, kalau udah keluar tol Soreang Kita mulai video lagi Cuma 2 menit guys, keluar tol tuh Udah sampai segerbang tol Soreang Keluar tol dari Margasi ke Soreang itu Tadi kan 45 ya Sekarang ke 47 juga belum 46 Bayarnya 7500 Ambil ala rurus Ambilnya ke Soreang Kalau ke kiri ke Banjaran ya Kalau ke kanan ke Stadion Jalak Harupat ya guys Ke kanan Stadion Jalak Harupat Ke kiri ke Ciwide Ya kita ambil kiri Ke Ciwide Kantor Kecamatan Soreang ya Seolah kanan kita, eh kiri kita Kantor Kecamatan Soreang Tuh karena yang tadi kita lewat Alun-alun Soreang guys Alun-alun Soreang Ya udah perjalanan luar kota ya Udah mulai berkelok-kelok Mirip-mirip di Lembang nih Perjalanannya Kita udah membelah gunung Sebelah kanan ada DRIAM Riverside Wisata Alam Uji Nyali Uji Nyali food court, photoshoot hotel Wah kayaknya banyak banget Di belah kiri hotel Restor hotel, kampung Paco Banyak hotel, banyak Kenapa tadi ada Uji Nyali juga? Uji Nyali tuh yang naik ke atas Mungkin yang terjun gitu Menurut, poncat Bukan Uka-Uka Uka-Uka bukan yang nyali Ini ada apa nih belah kiri nih? Saung Liwet Bu Ika Wah boleh juga nih Banyak bus juga parkir Saung Liwet Bu Ika Bakso Abrak sebelah kanan Petik Strawberry Belah kiri Oh banyak wisata ya Ayam bakar, sial haliwung, nila goreng Udah banyak wisata disini Boleh deh lain kali deket kesini ya Cuma setengah jam Kalau sampai sini mah Iya kalau itu Tempat kelembang Siwi ini udah mulai ini kayaknya Sindang Reret Wah ada sindang Reret disini Kalau sudah jauh-jauh kelembang Nantar ada sindang Reret Subang ya Lembang lah Subang Bagusnya tempatnya Wah Wah bagus ya Terus ini kan ada sawah-sawahnya Atau di dalamnya Di atas sekolah Di atas sekolah Di atas sekolah Di atas sawah Kopi putih Hitam putih Taman kelinci Domba Wisata kuda Masuk gratis Bagus ya Bagus ya Kita cobain disini ya Nanti kita kesini ya Kawah putih 4 kilo Wah kawah putih deket ya Hanya sampai sejam Lebih deket lagi kawah putih Boleh ke kawah putih lain kali Kita Di penghinepannya gak kawah putihnya Kak Gokin itu masih parkir di belokal Di luar itu lagi Di luar garis Banyak banget ya Kebuk strawberry panting sendiri Banyak disini ya Wah bagus-bagus Lebih bagus daripada di Rembang nih strawberry-nya nih Udah kelihatan dari jalan Merah-merahnya juga Memang terlalu banyak yang metik kali ya Disini jarang Itu petik strawberry lagi sendiri Cibidai Valley Gula situ kanan tadi Cibidai Valley Besar banget sampai sana Besar loh Besar banget loh Tempat apa sih? Tempat wisata Cibidai Valley Dalam bagi itu besar Berapa ribu meter nih Hot spring Oh hot spring water Kayak sari ator lagi Berarti ya Oh iya tuh Kayak sari ator Ada perasotannya Oh Cibidai nyoba-nyoba Oh pasti pengen tajam Ada peringatannya Dari polisi Tuh itu juga Mereka mendadak Kesini tadi Hampir gak kebawah tuh Tajam banget gila ini Surup awilannya Itu ada Ada tamping Oh iya Atau siapa? Itu ada surup awilannya Sama ada camping Oh ada camping Bagus disitu tuh Lanca upas Oh itu lanca upas belok Kita cuman Berapa jam Cuman 50 menit Berarti sampai Kesini Cuman 50 menit Dari Marga Asi Kesini ya Gak sampai 1 jam Post ticket pertama Oh jalan terus 400 meter Maju terus 400 meter Sampai post kedua ya Ini ada biaya-biaya gitunya Itu yang mau lihat biaya-biayanya ya Langsung kita maju lagi Siang 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 Mau ke camper van Sudah Kemarin WA Tapi belum bayar Katanya disini aja langsung Di front office Kita mau cek in dulu ke front office Kita parkin disini Mau buat camper van Mau buat camper van Buat hari kapan? Buat hari nih Kemarin ada WA Tapi ke depan sih ke van Rani aja Kembal ke camper van ini Sudah termasuk di harga tiket masuk Boleh ke rusak Oh ya ke rusak bebas Sudah free Sudah bebas beli Di Ranca Upa Sudah beli Sudah menikmati suasana Ranca Upa Itu sudah termasuk Sama rusak Jika bapak ingin Mengasih makan ke rusak Itu sudah boleh Oh boleh Sudah tinggal beli pakar Kalau bukan juga Aka masalah Kalau untuk masuk ke Ranca Upa Sendiri Kalau misalnya Bayar tiket masuknya berapa bu? Kalau tidak camping Kalau tidak camping itu 27 ribu Oh 27 ribu per orang ya Dihitung dari 5 tahun ke atas Oh 5 tahun ke atas ya Kalau untuk camper van Sama iglo kan udah resultasi Jadi dia tinggal masuk aja Sebutin resultasenya Oh langsung lewat Itu nanti dikasih Bipas langsung Sudah beres ya Saya cek ini Nanti tinggal diambil Bipasnya di tiga Oh iya saya langsung masuk ya Boleh Ya makasih Ya sama-sama Ini gate ketiga nih Ketika kita seket Buat masuknya Nah udah Cip Udah kebuka Nah jangan hilang Yuk Yang iglo ini Kok itu iglo Ada iglo Oh itu sebelah kiri Udah agak kemparkan nih Ini Itu area mobilnya Boleh masuk Boleh masuk Kemudian gak bisa masuk Bisa tuh Gak ada orangnya Cuman izin dulu Buka sendiri Gak apa-apa ya Yaudah katanya Yuk langsung ke sana Yang sebelah situ Ke jalan Ke danau gitu Mbak 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 Bisa pasang awning dulu ya Ayo turunin barang dulu Ayo turunin barang dulu Ayo turun semua ya Tinggal toilet Masaknya ya Masaknya kita bawa kompor Bawa 3 kompor Ini Ini Kalau cuci piring ini ya Bahan-bahan buat bokas ya Kita mau langsung masak Buat malam nanti Kita siap-siap mau masak ya Kita mau bikin Nasi liwet Ada ayam bakar Tinggal bakar Sayur Yang pastinya Nasi liwet ya Kita siap-siapin bahan-bahannya dulu Ya kita bagi tugas ya Si Mami bikin ayam Bakar ayam gorengnya Yang bakarnya saya bikin nasi liwet ya Kita mulai bikin masak Dan apa cuci tangan dulu Biar bersih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih